Jadi bener-bener selimut itu tuh jadi kaku dan pas diraba-raba gitu ya mau bangunin si Nenty nya itu yang lagi tidur Nenty bangun, Nenty bangun gitu Dia tuh kan diraba gitu kan dan kaget si istrinya Mas Karyo pas megang di bagian tangannya Ternyata posisinya si Nenty tidurnya pun tangannya udah kayak gini, udah kayak orang mati Cerita atau kejadian yang bakal gue share kali ini tuh bukan sebuah mitos Atau sesuatu yang terjadi berulang-ulang dan itu menjadi suatu kepercayaan di masyarakat Itu bukan, ini lebih kayak micro moment gitu ya Yang kejadiannya tuh cuma saat itu doang ya Dan itu gak terulang lagi Tapi sebelum itu gue meminta maaf Kalau misal ada suara-suara kayak jangkrik Atau suara kereta atau suara mobil yang lewat kayak gitu Itu karena gue recordnya tuh di belakang rumah dan bagian atasnya tuh terbuka gitu Jadi banyak suara-suara dari sekitar ikut masuk juga Nah langsung kita kecerita Kejadiannya tuh udah cukup lama Waktu itu gue sekitar kelas 5 SD gitu ya Masih kecil Dan disitu tuh ada seorang yang udah sepuh ya Itu namanya Mbah Durmi Beliau ini tuh aslinya orang Wonogiri ya Dan beliau datang ke kampung itu Kalau tepatnya itu gue udah lupa Tapi Sekitar beberapa tahun sebelum kejadian itu gitu Sekitar 3 atau 4 tahun Barulah termasuk baru Dan Dulu tuh ada Kebiasaan ya Gue sama temen-temen Seumuran gitu Emang kita biasa bercanda sama si Mbah Durmi itu Dan cara bercanda kita tuh sebenarnya agak Aneh juga sih Nah Mbah Durmi itu kan punya kebiasaan tuh nyirih gitu ya Nyirih dan Pasti nyirihnya tuh pagi sama sore gitu Cuman Kita sering Ngelihatnya tuh pas sorenya Karena pagi kita kan harus ke sekolah gitu kan Nah pas sore kita lagi ngumpul-ngumpul Gue sama temen-temen Biasanya tuh mainnya di depannya Rumahnya si Mbah Durmi itu Nah pas lagi Kita lagi ngumpul gitu ya Itu tuh biasanya kita Itu kayak bikin Garis Atau kita buat lingkaran kayak gitu Nah Kita akan nunggu gitu ya Mungkin sekitar Biasanya tuh sekitar jam Empat jam limaan Itu Mbah Durmi akan keluar Dari rumah itu dan Dia akan ngeludah gitu Ngeludah yang Ludah sirihnya itu loh Yang warnanya merah gitu Atau kalau orang Jawa Orang kampung gue bilang Itu dubang gitu Iduh abang Atau ludah merah gitu Nah itu tuh Dia akan ngeludah Cih gitu Nah siapa yang Ludahnya si Mbah Durmi itu Masuk ke dalam lingkaran Atau Garis yang Kita bikin Ya Dialah pemenangnya gitu Nah udah permainnya tuh Cuman kayak gitu Simple ya Dan setelah Ludah itu jatuh gitu ya Dubang itu jatuh Itu biasanya kita Itu akan kita Ambil gitu ya Dan itu kita kumpulin Dalam Ini kayak dalam wadah Kayak gitulah Dalam wadah Dikumpulin terus nanti kita buang Di tempat sampah gitu Jadi memang Kesehariannya Itu di depannya itu Nggak ada bekas Ludahnya Si Mbah Durmi itu Semuanya bersih Kita yang bersihin Nah udah itu satu Yang Kedua adalah Gue kasih gambaran ya Tentang Mbah Durmi itu Seperti apa Sosoknya Jadi Beliau itu adalah Bukan sosok yang Tinggi ya Perawakannya tuh Kecil Kayak Kalau tingginya sih Waktu itu tuh Kurang lebih hampir sama Dengan kita ya Kita yang masih kelas 5 SD Agak tinggian sedikit gitu Mungkin karena udah Kemakan usia Juga bisa Kalau nggak salah Waktu itu Usia Mbah Durmi itu udah Berapa ya Udah sekitar Udah tua ya Udah sepuh Udah sembilan puluhan Udah sepuh banget Mungkin karena faktor usia juga Makanya Badannya jadi agak mengecil Jadi agak bongkok gitu Sementara Bentuk mukanya tuh Memang Agak unik ya Kalau menurut kita sih Kita sebagai anak kecil itu Ngeliatnya Ya kadang unik Kadang serem juga gitu Mukanya tuh bulat ya Dan Matanya tuh Kalau gue kasih Contoh itu Matanya tuh mirip kayak Ini Kayak almarhum Didi kempot kayak gitu Mata yang Agak menonjol keluar gitu ya Matanya tuh kayak gitu Dan alisnya tuh Ngebentuk kayak Setengah lingkaran Kayak gitu Kayak bulan sabit gitu Ya itu buat kita tuh Sebenarnya agak menyeramkan sih Tapi Beliau itu termasuk Orangnya tuh ramah gitu Suka Bercandain sama kita Nah Pas itu tadi Pas lagi Ngeludah itu Biasanya kan kita Uri-ure gitu Teriak-teriak gitu kan Yang menang siapa gitu Nah Pas misal Si Mbah Durminya Masih disitu Dia tuh akan dengan Apa ya Dengan Sompralnya gitu Dia akan bilang Wah Dasar tuyul gitu Taksan Tetkon Kayak gitu Pokoknya dia kayak Intinya kayak itulah Pokoknya omongannya tuh Lumayan agak kasar gitu ya Dan Mbah Durminya ini Itu adalah Sebenarnya gitu ya Dia itu adalah Tukang pasang susuk ya Kayak dia semacam Dukun kayak gitu Tapi memang Spesialisasinya itu Dipasang susuk Nah udah Hampir Beberapa Tahun gitu ya Kita itu memainkan Permainan itu Enggak setiap hari sih Cuman itu sering ya Kita lakuin itu Sampai kita akrab Sama Beliau Dan Beberapa tahun Kemudian Itu waktu Gue masih SMP kelas 1 Kalau gak salah Itu kita kaget banget Waktu ngedenger Mbah Durminya itu meninggal Jadi Mbah Durminya itu disitu tuh Tinggalnya sendirian Dia memang Punya anak gitu ya Dan ternyata Anaknya pun Anak angkat Mbah Durminya itu Gak pernah menikah Dia mengangkat Seorang anak Dan anak itulah Yang ngebawa dari Wonogiri Ke kampung dua Karena di Wonogiri itu Udah gak ada Sanak saudaranya Sama sekali Makanya dibawa Sama anaknya Ke kampung kita Dan Hari itu Beliau itu meninggal Gue kelas 1 SMP Kalau gak salah Dan Pas lagi meninggalnya itu Anaknya tuh Kebetulan Lagi gak di kampung Dia tuh Lagi di Palembang Jadi Bener-bener Dia itu Sendirian ya Kondisi meninggalnya Itu bener-bener Sendirian Mendinggalnya pun Gak ada yang Ngelihat Jadi Biasanya tuh Ada Beberapa tetangga Gitu ya Yang suka Datang ngasih makan Kayak gitu Dan pas itu Siang hari Mau ngasih makan siang Salah satu tetangga kita Masuk kesana Ternyata Bah Durmi tuh Posisinya udah Tidur Dia posisinya udah Tidur kayak orang Mati gitu ya Tangannya udah Di atas kayak gini Dan Ada satu Beberapa hal yang Aneh sih sebenarnya Disitu tuh ada Kayak udah Disiapin Kain kafan dia Termasuk Ada bunganya juga Kembang-kembangnya Beberapa gak banyak ya Tapi itu katanya udah Disiapin semuanya Termasuk Sabun yang buat Mandiin pun Udah disiapin Jadi Hari itu tuh kayak Bener-bener Kematian yang udah Disiapkan gitu Semuanya tuh udah Rapi Bah Durmi Posisinya udah Kayak orang Meninggal gitu ya Posisinya pun Kepalanya di Utara Kakinya di Selatan Dan ya Warga juga Agak sedikit Heran ya Ini kenapa kok Kayak udah Siap banget gitu Si Bah Durmi tuh Kayak udah tau Kalau Dirinya itu udah Meninggal Tapi maksudnya Warga waktu itu tuh Gak pernah berpikir yang Macem-macem gitu ya Wah ini Akibat gimana Gimana-gimana Udah Kita singkirin Semua hal itu Kita buang jauh-jauh Yang negatif ya Kita waktu itu Pikirnya positif Seperti itu gitu Kematian yang sudah Disiapkan Sama si Almarhum sendiri Almarhum sendiri Ya udah Waktu itu Akhirnya Karena gak ada Keluarganya Akhirnya Warga kampung Juga Inisiatif gitu ya Menyiapkan Semua keperluan Pemakaman Dari ya Mulai Gali kubur Terus Nyapin Kayak Buat Pemandianya tuh Semuanya bener-bener Warga Dan gak ada Satupun Perwakilan Dari keluarga Dia Karena memang gak ada Si Bah Durmi Itu bener-bener Sendirian Sampai Kayak Kain jarik Kayak gitu kan Biasanya orang Kalau meninggal Sudah dimandiin Sudah di kafanin Di Islam ya Sudah di kafanin Semuanya Itu kan Sebelum dimakamin Itu suka ditutup Pake kain jarik Dulu gitu kan Dari kaki Sampai Atas kepala Semuanya Rapet gitu Itu sambil Itu Itu warga pun Sampai Yang ngambilin Kebetulan Bah Durmi itu Punya koleksi Beberapa kain jarik Yang Menurut warga Situ Menurut warga Di tempat gue Itu adalah Kain jarik Yang lumayan mahal ya Yang kualitasnya tuh Premium Nah itu pun Diambil Dipake Buat tutup Jenasahnya Almarhumah Udah selesai Akhirnya Jenasah pun Dikuburin Waktu itu Meninggal Siang Sekitar jam 11 Jam 12 Siang Dan Dikuburinnya tuh Agak sore Sekitar Jam 4 Pokoknya habis Asar ya Jam 4 Jam 5 Dikuburlah Si Bah Durmi itu Dan Waktu Dimakamin Ya Gak ada yang terjadi Yang aneh-aneh tuh Semuanya biasa aja Dikuburin gitu ya Cuman Ada salah satu warga Anggap aja namanya Karyo gitu ya Dia itu Setelah dimakamin gitu ya Nah Itu kan biasanya Ada kain jarik Yang dipake itu Tadi kan ikut Dibawa ke kuburan Ke keranda gitu ya Nah pas mau di ini Dia itu yang ngambil Kain jariknya Kain jariknya diambil Udah Jenazahnya di Makamin gitu kan Kain jariknya itu Sama si Karyo itu Dibawa pulang Dibawa pulang Ditaruh di Rumahnya gitu ya Cuman dirempar gitu aja Kenapa Nanti alasannya di belakang ya Jadi intinya itu Ditaruh situ aja Dan si Karyo itu Jualan Kerjanya tuh emang Jualan cilok Biasanya sore Jam 5 itu Sampai malam Sampai jam 10 Jam 11 Cilok keliling Kayak gitu Nah hari itu pun Setelah acara pemakaman Si Karyo itu Si Mas Karyo ya Itu Dia pergi Buat dagang cilok Nah Ada kejadian yang Cukup aneh Kejadian maksudnya Ini salah satu kejadian Yang cukup rame ya Waktu itu Pas Mas Karyo itu Punya anak 3 Yang satu tuh SMP Yang 2 SD Sama yang paling terakhir Yang paling kecil itu Umur 5 tahun Nah Mas Karyo sama istrinya tuh Hidupnya tuh Ya boleh dibilang Sangat sederhana sekali ya Pas-pasan gitu lah Mereka tinggal di rumah kecil Dan Tidurnya pun Semuanya kayak di Ruang tengah gitu ya Berjejer di bawah gitu Nah waktu itu Biasanya Yang namanya selimut Itu tuh Diselimutin Sorry maksudnya Anaknya Mas Karyo Yang suka diselimutin itu Yang paling kecil Sama yang masih SD Itu pake selimut Yang SMP Itu biasanya Karena udah besar ya Jadi gak dikasih selimut Nah malem itu Karena istrinya tuh Ngeliat Wah ada kain gitu Ada kain masih bagus Dicung juga Bau wangi gitu Akhirnya kain itu Diambil Diselimutin lah Ke si Anaknya Mas Karyo Yang pertama Namanya Ya gue pake samaran aja ya Namanya Nenti Mirip-mirip lah Namanya Nenti Diselimutin lah Ke si Nenti itu Dipake sampe Sebatas dada gitu ya Udah tuh Pas Giliran malem Mas Karyo itu pulang Jam sebelasan Biasanya Mas Karyo pulang Langsung masuk gitu ya Karena dia bawa kunci sendiri Dan Memang gak mau ngebangunin Anak-anaknya gitu Udah Dia masuk ke rumah Dia tuh Kaget banget pas Ngelihat Anaknya yang Pake selimut Jaritnya Simbah Durmi itu Anaknya yang Dipakein selimut Sama ibunya itu Ternyata Posisinya itu Udah berubah Dan Terlihat Sangat gak wajar Jadi Kain jarik itu Nutupin penuh Badan si anak itu Itu jadi Kalo diliat itu Kayak Ya Kayak jenazah gitu Kayak orang mati Dari kaki Sampai kepala Itu rapet Semuanya Si Mas Karyo kan Jadi bingung kan Ini gimana sih Kok nyelimutin Kayak gini Kayak orang mati Gitu kan Akhirnya Mas Karyo Sebelum Dia ke belakang Gitu kan Naruh barang-barang Oh enggak Waktu itu Naruh dulu Naruh barang-barangnya Kayak panci Kayak gitu ya Itu ditaruh ke belakang Terus dia balik lagi Buru-buru Ngebanguni istrinya Gitu Tadi tuh selimutinnya Kayak biasa Cuman sampai sini doang Tapi Enggak tau Ini kenapa Jadi penuh Kayak gitu Akhirnya kan Mau ditarik Sama istrinya Selimutnya Mau dibuka Dan pas Mau dibuka Entah kenapa ya Selimut itu Jadi keras banget Itu tuh kayak Kayu gitu Pokoknya keras banget Bahkan Enggak bisa Diambil Diambil gini aja Enggak bisa Jadi keras Semuanya Dari atas Sampai bawah Terus mau ditarik Kayak gini Gak bisa Terus bilang Pak ini gak bisa Gitu pak Aneh gitu pak Nah Mas Karyo pun Turun tangan Sama Mas Karyo pun Mau narik selimut itu Jadi gak bisa Jadi bener-bener Selimut itu tuh Jadi Kaku Dan Pas di Raba-raba gitu Yang mau bangunin Si nentinya Itu yang lagi tidur Nenti bangun Nenti bangun Gitu Dia tuh Kan diraba gitu kan Dan kaget si istrinya Mas Karyo pas Megang di bagian tangannya Ternyata posisinya Si nenti Tidurnya pun Tangannya udah kayak gini Udah kayak Kayak orang mati Gitu Akhirnya istrinya Panikkan Pak ini kenapa Ini kenapa Gitu si nenti Kenapa ini Kenapa Kayak jadi orang mati Dan badannya itu Katanya udah Kaku banget ya si nenti Akhirnya si mas Karyo Sebelumnya udah diguncang-guncang Dulu kayak gitu Tapi gak ada yang berubah Sama sekali Kedua adiknya pun Ikut bangunkan Jadi karena ngeliat Ibunya panik Nangis Ya mereka berdua Jadi ketakutan Ikut nangis Akhirnya Beberapa warga pun Ngedengar kejadian itu Beberapa dari mereka pun Dateng Nah pas mereka dateng Ada yang nyarain Wah mas Karyo Ada yang nyarain Wah mas Karyo Ini tuh gak beres Mending kita Tanya ke ustad aja deh Ustadz si Ini gitu ya Akhirnya yaudah Mas Karyo langsung kesana Masih tau si Ustadz tadi Pak Ustadz Begini ini anak saya Aneh banget gitu Tidurnya tuh Jadi kayak tidurnya orang mati Gitu Dia tuh pake selimut Dan selimutnya tuh Kaku banget Itu gak bisa dibuka Akhirnya ustadnya pun Buru-buru dateng Malam itu juga Waktu itu tuh udah Sekitar jam Satuan Mas Karyo tuh pulang Jam sebelas ya Dan itu sekitar dua jam Mereka itu Ribut sendiri Dalam rumah kan Baru jam satuan Itu ngundang ustad Dan waktu itu Jam satu malam Di rumahnya mas Karyo Pun rame Karena kejadian itu Pak ustadnya dateng Pak ustad tuh kayak duduk gitu ya Di Apa ya Istilahnya kayak di Terawang dulu Ini apa sih yang Sebenarnya terjadi gitu Nah Pak ustad ini tuh Memang terkenal cukup Boleh dibilang kayak sakti gitu ya Dan Waktu itu Jawaban Pak ustad itu Sebentar ya mas Ini kalau saya sendiri Ini saya gak sanggup gitu Saya harus ngundang Beberapa Murid-murid saya Katanya Ya udah Saya minta tolong Mas Karyo sama Ini Yang tetangga yang disini Tolong dong Dibangunin si ini Si ini Si ini Semuanya suruh bangun Suruh dateng kesini Nah akhirnya mereka pun keluar Nyebar gitu ya Dibangunin Ini ini Dan akhirnya Terkumpulah sekitar 20 orang Itu muridnya ustad itu Mereka semuanya dateng Kesitu Nanya Gimana Pak ustad ada apa Terus Pak ustadnya bilang Tolong bacakan saya Yasin gitu ya Yasin dan Jangan pernah putus Sampai saya selesai Waktu itu Sekitar Jam setengah Dua udah Jadi Murid-muridnya tuh Disuruh baca Surat Yasin Dan itu Gak boleh putus Sampai Si ustad itu Selesai Udah acaranya Dimulai Malam itu acara penyembuhannya Bener-bener Apa ya Jadi Waktu itu Oh ya Sorry Si ustad itu pun Manggil Satu temennya Yang boleh dibilang Selevel gitu ya Satu level Itu buat nge-backup Dia Jadi Posisinya itu Ini Si Nendy ya Masih ketutup sama Kain jarik itu tadi Nah ustadnya tuh Hadap-hadapan gitu ya Nah di belakang itu Itu diputerin sama Murid-muridnya itu tadi Yang baca surat Yasin Nah semua warga itu Nonton dari luar rumah Nah waktu itu Baru dibacain sebentar gitu ya Tapi Si paustad tuh kayak ngerasa Saya tuh gak serak gitu ya Saya gak serak nih Bacanya tuh Terus terang Saya gak serak Ngerjain ini Jangan disini deh Kita pindah ke Musola Katanya Akhirnya yaudah Nurut Si Nendy pun Diangkat ya Diangkat sama Oleh sama ini Muridnya Salah satu muridnya Si paustad Sama mas Karyo Diangkat itu berdua Dipindahin ke Musola Kebetulan Musolanya tuh Jaraknya gak terlalu jauh Cuman sekitar 30 meteran gitu ya Dibawa kesana Ditaruh disitu Dan Sama dengan formasi yang sama Hadapan-hadapan Itu pun Dikelilingi ya Sama murid-muridnya Dan Ya Musola itu tuh Penuh sama warga Yang lagi nonton Dan Gue sendiri gak melihat Kejadian itu ya Ini informasi ini Gue kumpulin dari Beberapa warga Saksi mata Yang pernah melihat Kejadian itu Jadi pada malam itu Di Musola Memang banyak banget Orang yang nonton gitu ya Tapi entah kenapa Itu tuh Yang nonton tuh Bener-bener Kayak ikut terbawa gitu ya Kayak mereka tuh Semuanya khusyuk Hampir gak ada yang Ngobrol sendiri Gak ada yang ketawa-tawa Itu tuh gak ada gitu Mereka tuh bener-bener Kayak nonton-nonton aja Semuanya tuh kayak tegang Kayak gitu Dan Ya waktu itu Malam itu yang kedengaran Cuma Suara Orang baca yasin doang Yang gak pernah putus Dan itu tuh Berlangsung Sampai sekitar Jam Empatan ya Hampir subuh Akhirnya si Ustadz Nyoba gitu ya Tetep Muridnya tuh masih Tetep baca surat yasin Ustadznya tuh udah Mulai megang Kayak gitu Kayak digini lah Dari kepala Sampai kaki Balik lagi ke kepala Dan setelah itu Dibuka Ditarik Berat gitu Alhamdulillah Akhirnya Kain jarik itu pun Kebuka Tapi yang jadi masalah adalah Si nentinya itu Belum bangun Dengan posisi yang masih Terbujur kaku Dengan muka yang Pucet gitu ya Dia tuh kayak orang tidur biasa Tapi tangannya tuh Seperti ini Kayak orang mati Dan itu belum bangun Sampai akhirnya Acara-acara kayak Ritual itu pun Dilanjutin gitu ya Kalau kata Si Pak Ustadz Ini Nenti tuh akan bangun Setelah subuh Katanya Kalau Belum subuh Saya juga gak bisa Bantuin gitu Dia tuh masih diajak Jalan-jalan Dia tuh kayak Sukmanya tuh udah Diambil Sama Satu sosok gitu ya Dan Sekarang tuh Gak disini Dia tuh masih Jalan-jalan Nah Ya saya butuh Konsentrasi yang Penuh gitu ya Untuk Bisa ngambil lagi Sukmanya Nah itu katanya Momen paling baik Itu adalah Setelah Solat subuh Katanya Akhirnya udah Mereka tuh istirahat Si Nenti masih ditemenin Sama Si Mas Karyo Sama istrinya disitu ya Dan penduduk juga Warga sekitar juga Masih menonton Dan Beberapa orang gitu ya Si ustad Termasuk Semuanya Solat subuh dulu Nah setelah Solat subuh selesai Akhirnya acara pun Dilanjutin Dan Dengan Formasi Yang kurang lebih Sama dengan Kayak yang tadi Cuman waktu Waktu itu tuh Nggak dibacain Surat yasin lagi Ya Nggak udah Muridnya diem Dia nggak tau ya Mereka tuh baca apa lagi Yang jelas masih ngebantuin si ustad Dan si ustad pun Kayak berdoa gitu Setelah Beberapa saat Kurang lebih sekitar Setengah jam Acara itu Katanya di luar itu Udah mulai terang Nah disitu Si Nenti tuh Batuk Dan ya Hampir semua warga Yang ngedengar itu tuh Bilang Alhamdulillah Alhamdulillah Selamat Si Nenti pun Akhirnya bangun Dan dia kayak Orang yang Kebingungan gitu Kok Aku disini Tadi Aku lagi Diajak jalan-jalan Sama si Mbah Durmi Katanya kayak gitu Jadi selama Dia Seperti itu Itu dia bilang Lagi diajak jalan-jalan Sama Mbah Durmi Dari situ Jadi pertanyaan besar Warga ya Loh apa hubungannya Sama Mbah Durmi Nah disitu Pagi itu Si Mas Karyo tuh Minta maaf Kemarin Dia memang Hilaf gitu ya Dia hilaf Ngambil Kain jarik Penutup Jenasahnya Si Mbah Durmi itu Dan Gak sengaja Belum dicuci Gitu ya Itu Selimut itu Dipakai Diambil istrinya Dan dipakai Buat nyelimutin Si Nenti Akhirnya Kejadian ini pun Terjadi Dan Warga itu Memaklumi Dan Ya karena Apa ya Toh barang-barangnya Si Mbah Durmi Itu juga Sebenarnya Gak ada yang punya Itu udah Gak ada yang punya Lagi Mas Karyo tuh Mikirnya kayak gitu Simple gitu Tapi ternyata Dampaknya itu Lumayan besar gitu ya Yang jelas Pelakunya itu Bukan Mbah Durmi Tapi Ada sosok lain Sosok jin Yang memang Memanfaatkan Momen itu Itu ya Biasa untuk Menimbulkan fitnah Segala macem Nah ceritanya tuh Gak selesai Sampai disitu Tapi Gue mau ngopi dulu Setelah Nenti sembuh gitu ya Itu tuh mulai Jadi rame gitu ya Pembicaraan di Kampung itu Masalah Mbah Durmi Mbah Durmi Mbah Durmi memang Terkenal dengan Keahlian dia Memasang susoknya Jadi pasiennya tuh Lumayan banyak Beliau tuh kayak Seorang dukun Cuman itu tadi Yang udah gue sebutin Di awal Dukun spesialis susok Jadi Ada sesuatu yang Aneh ya Yang harusnya itu Hal seperti itu Gak boleh dibicarain ya Cuman Karena itu udah Terlanjur Nyebar Dari mulut Kemulut gitu ya Akhirnya warga pun Semuanya tau Jadi ada satu Hal yang aneh Itu waktu Mau acara pemakaman Waktu acara Menyiapkan Jenazah Jenazahnya udah Dimandiin Semuanya Udah bersih gitu ya Sementara Jadi gini Awalnya tuh gini Gara-gara Kain jarit itu Hilang Akhirnya warga pun Ngecek gitu ya Semua barang-barang Bah durmi itu Apa aja Gitu Dicek semuanya Katanya semuanya lengkap Gitu ya Gue gak tau sih Tau ini lengkap Enggaknya dari mana Gue gak tau Cuman Dari cerita yang gue rangkum Itu tuh kayak gitu Semuanya lengkap Barang-barangnya Kecuali ada satu barang Ada dua ya tadinya Yang diambil sama si Mas Karyo Tapi udah dibalikin Sama ada satu barang lagi Itu adalah cincin Jadi kayak tusuk konde Dari emas Semuanya Semua barang-barang Emasnya itu Semuanya lengkap Kecuali satu barang Yaitu cincin Cincinnya itu katanya Dari kayu Karena setiap hari dipakai ya Warga pun ngeliat Orang yang sering ngasih Makanan pun juga ngeliat Jadi cincin itu Itu gak ada Ternyata Menurut kesaksian Ibu-ibu Yang memandikan jenazahnya Simbah Durmi itu Jadi pas Lagi dimandiin Itu cincinnya mau dilepas Udah dikasih sabun Gitu segala macem Tapi Cincin itu tuh Gak mau lepas Jadi masih nempel aja disitu Dan akhirnya karena Susah dan Kewalahan ya Gak bisa mengatasi itu Udah didoain katanya Tapi Gak ada yang berubah Gitu Jadi cincinnya tuh Masih nempel di jarinya Dan akhirnya Warga tuh mikirnya Simpel Udah lah itu kayu ini Bukan emas Bukan logam gitu ya Udah itu kayu Udah terbuatnya dari kayu Udah biarin aja Akhirnya cincin itu tuh Masih dipakai Sama Mbah Durmi Dan mayatnya dibungkus Dikuburin Kayak gitu Itu salah satu Hal yang cukup aneh Dan Parahnya lagi Setelah berita itu Beredar gitu ya Kalau Cincinnya itu Masih ada di jarinya Si Mbah Durmi Itu Pas malam Bukan malam harinya Beberapa malam kemudian Itu ada Sesuatu yang aneh itu Di makamnya Mbah Durmi Jadi pas paginya Itu ada yang ngelihat Kebetulan makamnya itu Nggak jauh dari Jalan depan kuburan Situ ya Jadi saat orang Lihat gitu ya Itu tuh kelihatan Kok kuburannya tuh Disitu Nah Pas pagi-pagi Orang mau lewat Ngelihat gitu ya Wah Kok kuburannya tuh Kayak Habis dibongkar Kayak ada yang Habis ngerek-ngerek Kayak gitu lah Akhirnya warga kan Gegir gitu kan Pada ribut Semuanya Akhirnya pada Nyamperin kesitu Dan bener aja Kuburannya tuh Udah digali Kayak udah Hampir setengahnya Yang udah hampir Sampai di Kayak kayu Yang buat Nutupin Jenasahnya itu Tapi itu Nggak selesai Jadi Kayak Yang ngegali itu Nggak sampai Tuntas ya Terus dia udah balik Ditinggalin gitu aja Tanahnya tuh Masih berhamburan Di samping Akhirnya ya Balik lagi Ke Ustadz tadi Wah ini memang Bener gak Bener ya Ada sesuatu yang Aneh Ada yang ngincer Jinjinnya Simbah Durmi itu Nah akhirnya Udah dibiarin aja Gitu ya Ini udah diuruk aja Ditutup aja Nanti kita coba Cara lain ya Kita gak mau Bongkar Jenazahnya Kita gak mau Udah akhirnya Sama si Ustadz Disuruh tutup aja Huburannya Huburannya pun Ditutup Kembali kayak semula Dan Katanya si Pak Ustadz Itu melakukan Dibantu Sama beberapa temennya Itu tuh melakukan Sebuah ritual Gitu ya Ritual yang Entahlah Apa namanya Gue juga gak tau Intinya tuh Kayak buat Ngambil Cincinnya Simbah Durmi itu Tapi secara gaib ya Gue juga gak tau Entah kenapa Entah apa namanya Gitu Dan Beberapa hari kemudian Setelah Maksudnya Beritanya udah agak Turun gitu ya Pak Ustadz pun Ngasih tau Ke beberapa orang Kalau Cincinnya Mbah Durmi itu Udah Bisa diambil Dan Itu Akhirnya ditunjukin Ke warga gitu Ini cincinnya Sama Saya minta Beberapa saksi gitu ya Ini saya kembalikan Ke Keluarganya Nah Waktu itu Anaknya yang di Palembang Itu pulang Itu udah cukup lama Sekitar Sepuluh hari setelah itu Udah dikabarin gitu ya Akhirnya pulang Dan itu diserahkan Ke Anaknya itu tadi Dan Sama si anaknya Sorry Si Ustadz itu pesen Ke anaknya Mas Ini cincinnya Saya kembalikan Ke Mas Ini ke yang kemarin Sempat hilang itu Tapi Kalau ada waktu Ini tolong Nanti Cincin ini itu Dikembalikan lagi Ke Wonogiri sana Masnya mungkin Tahu Itu tempatnya Dimana Dan Masnya itu langsung Oh iya Saya tahu Akhirnya cincin itu pun Dibawa pulang Ke daerah Wonogiri Dan cincin itu tuh Dikembalikan disitu Tempatnya dimana Ngembalikan cincin itu Gue juga gak tahu Tapi Katanya Menurut Informasi yang Beredar Cincin itu tuh Kayak cincin Entah apa ya Jadi memang Cincin bertuah Gitu lah Tapi bukan kayak Di The law of the ring Bukan ya Maksudnya cincin yang Memang kayak Semacam Jimat Kayak gitulah Dan itu tuh Lumayan Berat ya Lumayan ganas Pengikatnya Perjanjiannya Segala macam Itu tuh Katanya memang Berat Tapi Itu tadi Kekuatan Atau kesaktian Yang didapat pun Juga Bukan Main-main Karena memang Si Bah durmi itu Memang cukup Terkenal Cukup terkenal Saktinya Sebagai seorang Perempuan yang Udah sepuh Gitu ya Ya Kurang lebih Seperti itu Cerita tentang Bah durmi Gue masih Mikir-mikir Kali aja Ada yang Kelewat Gitu ya Gue sih ngerasa Masih ada yang Kelewat Tapi Di bagian Apa Gitu Oh iya Jadi Banyak sih yang Katanya yang Melihat Gitu ya Boleh dibilang Kayak wah Badurmi itu Gentayangan Badurmi itu Gentayangan Bahkan Di rumahnya pun Beberapa Temen gue Yang masih Kecil ya Waktu itu Itu katanya Sores Oh iya Satu Bener gue Kelewat Itu Itu Tadi Tadi ya Gue lanjutin Beberapa Temen gue Ngelihat Gitu ya Itu Di dalam Rumah itu Itu masih Rumah itu kan Kosong Setelah itu Sebelum Anaknya pulang Itu tuh Kosong Nah di dalam Rumah itu Ada keributan Ada suara Suara gaduh Kayak ada Orang yang Lagi beraktifitas Di dalam Itu Kata teman-teman Gue yang Waktu itu Masih kecil Nah Ada satu Hal yang Kelupaan Tadi Hampir Gue lupa Nggak ceritain Itu yang Di awal Gue sebutin Permainan yang Mbak Durmi Ngeludah Itu ya Itu setelah Mbak Durmi Meninggal Itu kan kita Udah nggak main Itu lagi kan Nah Beberapa Hari Setelah Mbak Durmi Meninggal Kita kan Balik lagi Kesitu Tapi bukan Buat main itu Dan kita Semuanya Kaget Pas kita Ngelihat ke tanah Itu disitu Masih ada Dubangnya Mbak Durmi Kayak biasa Itu kayak Dubang yang Masih seger Tapi kita Nggak ngelihat Ngeludahnya Itu kapan Kita cuma Ngelihat Bekas Iduh Abangnya Mbak Durmi Itu Ya Kurang lebih Seperti itu Cerita tentang Mbak Durmi Ya Selembar Kain jarik Yang jadi Masalah Selembar Kain jarik Dari Seorang Rukang Susuk Yang Sempet Bikin Heboh Warga Di kampung Gue Waktu itu Ya Semoga Cerita ini Menghibur Gue Mohon maaf Kalau ceritanya Agak Bertele-tele Ceritanya Agak Muter-muter Karena Memang Seperti biasa Gue ceritain ini Itu tanpa skrip Gue cerita Cuman Berdasarkan Memori Jadi Mohon maaf Kalau Agak Lompat Kesana Agak Lompat Kesini Terima kasih Banyak Buat Kawan-kawan Yang Udah Mau Nonton Mau Dengerin Cerita Ini Kurang Lebihnya Gue Mohon maaf Dan Kalau Gue telat Balesin Komen Ya Gue Mohon Dimaafkan Juga Buat Kawan-kawan Yang Ngasih Komen Negatif Ya Sorry To say Biasanya Gue Haps Atau Kalau Memang Kategorinya Udah Nggak Sopan Itu Langsung Gue Blok Ya Gue Cuman Ngejaga Biar Semuanya Baik Baik Aja Semuanya Bisa Berteman Kita Keluarga Semuanya Nyaman Makanya Yang Kayak Gitu Itu Pasti Langsung Goblo Sekali Lagi Terima kasih Banyak Buat Kawan-kawan Semuanya Jaga Kesehatan Kawan-kawan Terima Kasih Banyak Assalamualaikum Warah Wabarakatuh Sampai 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 Terima kasih.